Hai orang kaya pasti salah lho kata siapa ayo kita pecah ayo Hey gua Fawzen demat Fawzen Antalakusuma mengucapin selamat kepada Crack and Egg yang berhasil mencapai 20.000 subscribers stay cracking salam crackers cek cek tim kumpriang Crack and Egg Indonesia seperti kita bilang di awal ya tadi orang salah orang kaya itu pasti salah contoh misalkan gue lagi jalan naik mobil gue naik motor lo naik motor ga ga nabrak pak tabrak gua ulang-ulang gua lagi naik mobil gua lagi naik mobil gitu kan terus jatoh kan tuh gua pusing tuh mampus gua mampus ini ngapa sih nih orang lu berdiri ga lu harus aja ini doang bego nih motor iya bego ya ulang gapapa udah gapapa begini bego nih motor terus gua berdiri woi lo orang kaya menjadi temen-temen woi lo mentem-temen mobil lo gitu tanggung jawab lo gitu lah kan gua ga nabrak situnya nabrak saya nah itu yang sering kita temukan di jalan-jalan kenapa seperti itu gitu loh kenapa yang naik motor tuh melototin malahan orang dia yang nabrak kita ini mobil itu selalu salah walaupun motor yang nabrak atau nabrak atau nabrak nyerempet atau mungkin orang lagi jalan kaki gitu dia nyeberang sembalangan sembalangan ah sembalangan kita blak motor lah lo motor lu disalahin lah lu kan punya motor lu ya setelah lo punya motor lah lu orang gimana ya lu makanya minta sama sih ahok lah Cina 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 oke jadi secara singkat lanjut lah ini bagaimana lah iya ini kita punya secara singkat inilah logika orang-orang Indonesia olang Indonesia itu punya logika bahwa semakin miskin semakin benar gitu semakin miskin semakin benar apa yang membuat miskin miskin itu benar jadi lu kalau kaya itu salah gitu lemah gitu apa yang membuat orang kaya salah orang kaya kan lebih punya kekuasaan misalnya nah logikanya tuh bukan cuma jalan raya jadi terjadi juga pada level yang global dan masif contohnya terjadi politik kau hancurkan ah itu dah masif oh betul betul terus gue dah masif nih udah udah cukup emosi jauh banget itu jauh banget jauh banget ini ya masyarakat Indonesia pasti suka publik figur yang kaya ee enggak ini ini nih yang down to earth gitu loh yang miskin contohnya ya kaya presiden Iran namanya si Ahmadinejad Ahmadinejad dia presiden yang sangat sederhana kan dia kemana-mana pake bus terus loyunya ke bolong kalo tidur di hotel, tidur di lobbynya kesan miskin gitu enggak bener bener ini presiden Iran bener terus masyarakat Indonesia sangat suka publik yang satu ini gitu karena dia anggapnya wah sederhana nih orang-orang bener nih inilah menggabalkan kehidupan rakyat sebenarnya gitu loh padahal setungguhnya di Iran dibawa ke pemimpinan si Ahmadinejad ini sangat kacau kacau ya negaranya, ekonominya ekonominya lemah, politiknya enggak ada ikonomatis maksudnya enggak ajar sama dengan internasional gitu jadinya kayak cuman menang ini doang sederhana sederhana ya jadi orang-orang yang berusukan gitu ya apasih sebabnya orang Indonesia banyak yang mempunyai logika seperti ini gitu ya salah satu penyebabnya adalah media massa khusus media televisi mereka banyak menambah konten-konten tidak baik untuk masyarakat salah satunya sinetron sinetron selalu menunjukkan bahwa orang kaya itu jahat skin itu pasti baik kayak cinta fitri gitu ya ada juga nih yang gue kurang ini ya kayak lo tau gak sih orang pinggiran? itu kayak orang miskin di espos begitu loh kesannya hidupnya kasihan bener hidupnya ya? maksudnya ya emang susah gitu loh gue tau tujuan baik mungkin biar orang biar sumbang kasihan banget kesannya gitu loh iya sebenernya mereka gak ase kasihan itu gitu loh mungkin gak ase kasihan itu mereka tuh biasa aja gitu loh jadi itu yang bikin memang mereka mungkin kalo dikasih hotel mewar gitu makanya mereka bingung kali malahan bingung iya gue mendingan balik aja ke jalan lah itulah nyalain api iya misalnya udah hidup enak matu susah gitu kan seperti tadi dihitung media massa itu jadi buat pola pikir seperti ini karena media massa itu media massa media massa di Indonesia terjadi seperti ini jadi intinya itu kita harus berpikir objektif kita harus melihat kejadian tambahnya 100 orang gitu loh jadi misalnya lo nabrak ya lo salah ya lo ngaku salah gitu iya ya gue salah pak kebanyakan orang Indonesia gitu tabrak nih cedar yang salah motornya nih motornya mati misalkan orangnya mobilnya dibakar dikebukin kan orangnya mobilnya dibakar orangnya dikebukin itu logika padahal salah motor salah motor kalau mati salah sendiri kebanyakan nabrak karena motornya lawan arah lawan arah kebanyakan nyapain sih lawan arah jalan sebelah tuh sepi gausah dilawat deket rumah gua deket rumah gua ini kita ubah pola pikir gini gimana ya kita harus evolusi mental nih evolusi mental betul ya bikin lebih objektif ya jangan bikin dari 100 orang mikirnya harus objektif contoh pahok barusan baru-baru ini kan kampung pulau kampung pulau digusur ya kan coba orang miskin di TV langsung lihat begitu kasihan ya orang miskin padahal dikasih tempat enak loh padahal dikasih tempat enak gitu loh gua kalo jadi mereka sih gua mau kita kan kesannya Ahok itu jahat kan galak gitu kan ya gapapa lanjut bro lanjut bro lanjut bro lanjut bro ini gua lagi ngapain nih gausah gua lagi ngapain nih lagi mandi jadi baru-baru ini kan pahok itu lagi ini kan apa lagi gencar-gencarnya kayak ngeruntuhin bangunan-bangunan yang sebenernya tuh buat kebaikan ya harusnya biar ga banjir terus padahal kan kita tuh TV tuh selalu melihatnya bahwa kayaknya kasian gitu orang miskin kan digusur digusur nangis-nangis pemerintahnya biadab padahal dikasih rusun rusun yang mewah harganya 200 juta gitu ya orang miskin tuh selalu merasa dirinya paling benar gua udah lama tinggal disini ga boleh ada orang lain yang menempati tempat gua walaupun pemerintah itu pun sendiri gitu padahal itu padahal itu padahal tanah bukan tanah dia padahal iya ngapain bayar pajak ngapain bayar pajak kalau bukan tanah dia ngapain siapa tuh dia nah sebenernya pola pikir kalian tuh harus diubah jangan egocentris yang gua bingung itu di Kamu Pulo katanya daerah kumpulan banyak rumah gede katanya kok bisa ya nah jadi kalo menurut gua itu lebih baik jangan egois begitu jangan egoistis karena kalo lu yang seperti itu terjadi karena dia egois contohnya orang miskin selalu menganggap dirinya paling benar orang kaya juga menganggap dirinya paling benar harus saling membantu gitu sama-sama lain dan harus melihat sesuatu yang objektif gitu loh jangan sampe bias antara opini dengan fakta gitu like dan subscribe jangan lupa nonton kita terus Senin, Rabu, Jumat 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 dan sasa kadang-kadang sasa bebas betul jangan lupa juga hari Rabu kita ada bacain pertanyaan ACFM tanyain makanya jangan lupa itu sekarang ini hari Rabu oh iyaa Jumat iyaa ada yang nanyain orang guru kita coba dari unknown ya yang unknown ya kalo bisa tapi ini kita Kak Evan kok sekarang jarang keliatan jadi kangen apa mungkin dia ada melakukan ilmu gaib bisa menghilang jadi dia keliatan lagi ini nih tuh liat tuh udah berlapus belum? udah udah ya ya udah tampol aja nih tampol yang 2 an saya biasanya di rumah main tampol-tampol itu kan liat tuh itu kan liat tuh itu dari Anon lagi nih pertanyaannya udah ga pake hashtag ada yang pake ada yang ga Anon cuma suruh PAP pertanyaannya apa om Konehem matanya minus ya minus berapa Mata saya cuma 2, kalau minus ya 1 kan Oh iya betul Mata saya cuma 2, gak minus gak plus Cuma ini rabun jauh namanya, bukan minus Jadi saya tuh min 2 lah Eh min 2, min 3 setengah Otaknya itu? Apa? Matanya Kok gak lucu sih? Gak awak tuh harus yang lucu Bt ya? Bt ya? Gak 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 Gue kasih lagu deh biar gak bt Sekitu terjawab sudah pertanyaan kalian Riku dalam komentar dan subscribe Jangan lupa follow kita di Facebook, Line, Twitter Jangan lupa nonton kita siap Senin, Rebu, Kamis, Eh, Kamis, Kruan Ek, Jumat Dan gue mau tanya sama kalian Dan gue mau tanya sama kalian Apakah orang miskin itu lebih benar daripada orang kaya? Betul Kalau kalian punya pendapat lain, coba tulis di bawah Kalau waktu itu untuk Crack this egg, baby Kenapa ini kertasnya gosong-gosong begini? Coba deh ini Terimakasih Terimakasih If you have me If you want to share If you share me I'm no longer exist Walaat? Kalau kalian tadi mana, terus komen di subscribe below Yeah Tech Cracking Salam Crackers Cetak settingku Blah Oh si Ini enggak bukan masalah Mahal atau murah ya Baby enak, maksudnya Indah Maret gitu gak sih Kalau mendapat gue ya Enggak tau, enggak tau Coba baca fakta selanjutnya dulu